selamat menikmati status baterai ketika kita sedang melakukan pengecasan lebih jelasnya kayak gini sob kondisi baterai bagus suhu 42 derajat celcius kapasitas 2781 mAh level baterai 57% tegangan 3.77 volt mengumpulkan data untuk estimasi waktu pengisian baterai jadi ketika kita melakukan pengecasan akan muncul informasi mengenai status baterai saat ini dan untuk estimasi waktu pengisiannya biasanya muncul setelah 5 sampai 7 menit lalu informasi ini akan hilang ketika kita membuka aplikasi lain nah dia akan hilang dia hanya akan muncul ketika berada di layar utama kalau misalnya merasa terganggu kita tinggal sentuh aja dia akan hilang tetapi dia akan muncul kembali setelah kita misalnya membuka aplikasi kemudian kembali ke halaman utama dia akan muncul lagi nah kayak gitu sob kita akan tunggu sampai estimasi waktu pengisiannya muncul ya ini saya taruh disini aja perhitungan estimasi selesai perkiraan waktu pengisian daya selama 2 jam 15 menit sebelum lanjut gimana kalau kalian lakukan dulu ritual simbiosis mutualismenya udah? nah kalau udah yuk kita lanjut buka aplikasi taskernya karena XM actionnya bejibun banyak kalian download aja di kolom deskripsi terus di import di bagian project ya teman-teman ya kalau sudah di import beralih ke menu profile ada yang perlu dirubah sedikit yaitu di bagian yang charging saw scene disini saya menggunakan nova launcher jadi kalau misalnya teman-teman sama menggunakan nova launcher juga berarti tidak ada yang perlu dirubah tetapi kalau misalnya menggunakan launcher yang berbeda atau menggunakan launcher bawaan berarti teman-teman harus mengganti di bagian sini teman-teman klik aja kemudian pilih launcher yang teman-teman gunakan sebagai contoh disini saya mempunyai 2 launcher yang pertama itu ini yang enigma launcher bawaan dari ROMnya kemudian yang kedua saya memakai nova launcher nah jadi teman-teman cari aja yang ada tulisan launchernya atau mungkin selain tulisan launcher sebagai contoh kemarin saya lihat di hp samsung itu tulisannya halaman depan samsung nah kayak gitu mungkin beda-beda ya setiap hp tulisannya seperti apa tapi umumnya sih menggunakan kata launcher nah kalau sudah dipilih kita kembali lalu kemudian ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan yaitu di bagian task kita buka yang task gate bat start ini yang paling atas untuk action nomor 9 10 dan 11 itu kan untuk mencari informasi suhu baterai ya nah sayangnya action ini perlu akses root teman-teman dan action ini nggak akan jalan tanpa adanya akses root jadi sebagai alternatif saya sertakan juga satu task yang bisa teman-teman coba ini yang paling bawah gate bat start 2 bedanya cuma di action yang 9 tadi teman-teman kalau tadi kan pakai action run cell nah kalau yang disini saya pakai informasi yang didapatkan dari fitur gate baterai info ini yang di action nomor 2 tapi lagi-lagi nih sayangnya info suhu baterai yang didapatkan dari fitur gate baterai info ini tidak selalu dapat bekerja di setiap android teman-teman jadi kalau misalnya hp kita tidak mendukung maka hasil yang ditunjukkan itu nilainya 0 ini saya play ya untuk melihat hasil dari variable bi temperatur yang ada di hp saya disini saya menambahkan action flash nomor 10 action itu saya tambahkan karena saya ingin melihat nilai dari variable bi temperatur dengan menggunakan informasi dari gate baterai info ini kita coba play ya nah dia menunjukkan hasilnya 0 teman-teman jadi di hp saya variable bi temperatur yang didapat dari gate baterai info tidak bisa digunakan itulah kenapa saya menggunakan action transel untuk mendapatkan suhu baterainya teman-teman karena dengan menggunakan variable bi temperatur ini tidak bisa oke lanjut ini kita stop dulu terus kembali kita kembali ke menu profile nah jadi kalau misalnya teman-teman hp nya tidak di root kemudian terbentur di action transel teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan task yang kedua tadi bisa diganti disini nah yang gate bat start ini sentuh lama kemudian pilih select different task lalu pilih yang gate bat start dua mudah-mudahan kalau di hp teman-teman alternatif kedua ini bisa bekerja ya satu hal lagi nih saya hampir lupa di awal-awal pastikan posisikan statusnya kayak gini semuanya di posisi off kecuali yang bagian charging start stopnya yang ini nih kayak gitu ya teman-teman ya kayaknya situ aja mungkin apa yang saya coba buat ini jauh dari kata sempurna ya masih banyak kekurangan disana-sini jadi mohon maaf kalau misalnya masih berantakan tapi mudah-mudahan setidaknya bisa memberikan sebuah ide buat teman-teman untuk mencoba dan membuat sesuatu hal yang baru dengan tasker oke semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax